Terima kasih Usai memantau PPDB di Dinas Pendidikan Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan sebagai salah satu pembelaan bagi warga miskin di Jawa Barat, pihaknya memberikan bantuan keuangan bagi yang bersekolah di swasta. Menurut Ridwan Kamil, tahun lalu hanya 70 anak yang digratiskan sekolahnya oleh yayasan swasta. Tapi tahun ini dengan program sekolah swasta peduli duafa, dirinya meyakini ada ribuan anak ekonomi tidak mampu yang bersekolah di swasta secara gratis. Tolong seadil-adilnya dan harus membela warga miskin. Salah satu pembelaan warga miskin di Jawa Barat adalah kita memberikan bantuan keuangan kepada warga miskin yang sekolahnya nanti di swasta. Ditolong digarisbawahi, mau sekolah negeri swasta sama saja. Tidak ada bedanya, kesuksesan tidak selalu diukur oleh sekolah formal. Untuk mendukung keadilan tadi, anggaran untuk warga tidak mampu, kalau negeri pasti full gratis, kalau di swasta kita kasih anggaran semua. Nah, tahun ini spesial. Tahun lalu, hanya 70-an anak tidak mampu yang dikasih gratis oleh yayasan swasta. Tahun ini kita bikin program sekolah swasta peduli duafa. Kemungkinan akan ribu-ribu anak duafa yang nanti sekolahnya di swasta tidak perlu bayar sama sekali selama 1-3 tahun. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Deddy Supandi, ada program BPMU dan KETM di Jawa Barat. Melalui Bantuan Pendidikan Menengah Universal atau BPMU, semua siswa di sekolah swasta disubsidi 700 ribu rupiah. Sedangkan bagi warga miskin yang mendaftar di jalur afirmasi KETM, jika tidak diterima di negeri dan diterima di swasta, mereka disubsidi 2 juta rupiah per tahun. Total anggaran BPMU mencapai 900 miliar rupiah, sedangkan KETM 14 miliar rupiah. Deddy menambahkan sudah ada setidaknya 21 sekolah dan yayasan SMA ataupun SMK swasta di kota Bandung dengan kuota 748 kursi yang siap menggratiskan siswa miskin selama 1 hingga 3 tahun. Itu hanya benar. Bayangkan kalau itu saya nanti akan membuat mapping laporan dari seluruh cabang dinas, berapa sekolah sejauh barat yang nantinya mau menggratiskan warga miskin, berapa jumlah kuota yang bisa dihadirkan sebagai bagian dari solusi-solusi yang akan kita gulirkan, karena di era pandemi ini yang miskin bertambah banyak, masih juga ada warga miskin baru, sementara jumlah sekolah negeri juga terbatas, maka harus dibuka inovasi itu. Hingga selasa siang 7 Juni 2022, jumlah pendaftar PPDB sudah mencapai 138 ribu orang, naik dari selasa pagi yang mencapai 110 ribu orang. Salah satunya Tika yang mendaftarkan anaknya ke SMA 10. Proses PPDB tahun 2022 berlangsung secara digital hingga 30 Juni 2022. Budi Hartati, Bandung TV